Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali mengulas masalah rempah kita malam ini ngopi duduk ngotah bersama pepih rempah kemudian dengan aroma rempah kita main belakang belakang terkait LSM yang ada di kota Sengdoh dan Keriji saya tidak menceritakan yang lain tapi diri kita sendiri kalau kita cerita orang lain banyak biarlah kita yang mengulas sebelumnya begini ini ya silahkan ini bagaimana ini cabai jawa ya cabai jawa ini ini cabai jawa ini ini berfungsi ini ini saya saya hilang lagi suara siang tadi jadi saya pasang dua ini ini kadang-kadang senyal tidak jelas fungsi cabai jawa ini apabila dicampur kemudian kemudian cabai jawa tinggi tinggi itu sedikit saja makanya di dalam kopi rempah kita ya ini ini yang mengandung kafein yang mengandung kafein jangan dibuang nanti bisa sebagai alat kurut ya dua alat kurut untuk kaki yang pegal-pegal padat kemudian ada juga untuk sebagai alat kurut alat kurut vital ya vital pria ya caranya dulu ada di youtube cuma yang ini ya apa-apa ya cabai jawa ini ada beberapa kepala-kepala denas ikhlinci yang kepala-kepala bidang ya pernah saya tunjuki ini tata-tata cabai raja ya tidak perlu kita sebut orangnya kemudian beberapa yang sering ke tempat kita kita tunjuki ini cabai jawa ini apabila kita laki-laki atau anak kita ya anak kita yang mohon maaf sekali lagi ini bukan perno bukan ini penjelasan kalau anak-anak kita atau kita sering kehilangan biji telur ya di selengkangan ya itu sering rutin minum ini ya sudah beberapa ya coba ya jadi orangnya tidak perlu kita sebutkan jadi ini ini fungsinya itulah keuntungan kalau kita kerja atau pernah kuliah atau sekolah di jawa jadi jangan kita ke tempat yang modern tapi ke internasional juga nah ini kita dapati seperti ini kemudian CCC juga menggunakan seperti ini ya gitu kemudian caranya ini 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 saya gelik saya gelik seperti ini itu tapi biasanya saya menggunakan bunga lawak ini ya bunga lawak fungsinya bunga lawak untuk berkembung bila anda di kemud ya mules-mules sering sakit berkembung kunyah ini ya rasanya seperti obat batu ini kita dikit saja ya ini ini ya ini ini ya ini ini ya kita hidup sehat alat kerempah rugi pulsa tidak ada masalah kita memberi pengetahuan ada penonton atau tidak ada yang subscribe atau tidak tidak ada masalah iya hati kita yang sudah banyak yang berjawab ada kawan kita yang berfikir yang sudah ke Malaysia semacam akhirnya apa rutin itu anda juga bisa bikin sendiri ini anda campur dengan ini bagi yang tidak suka kopi kemudian anda campur dengan merica hitam kemudian anda campur dengan ini anda boleh tanya ke kita melalui info ini biasanya ini ini sudah tercampur tadi kan karena dosis di kerempahnya kan sedikit kita sambil promo itu buktinya Haji Zainal Sinat Danau awak itu pedagang rempah orang tahu orang kritik orang orang dia lama awak makhluk kata Pak Haji Zainal Sinat Danau itu kawan kita di PSMA tapi kini orang kritik hebat pandai rempah tahu memanfaat rempah jadi saat itu tadi waktu saya duduk di Sinat Danau ada yang masuk nanya pelemput saya tanya pelemput itu apa pelemput itu apa hero memapai sejenis orang karena kita perlu hati-hati ini lah jadi tidak semua seperti itu cuma kadang-kadang supaya produk tahan lama bagus tampilannya maka borah jadi jadi setelah sekarang borah itu pelembut saya baru tahu oh masih itu kan ini kan kalau kita takut mengatakan ini mungkin takut dimana yang lain tapi intinya masih masih jadi makanya kita harus hati-hati kalau menurut kami yang sekolah sekolah-sekolah di warisata itu warisata apalagi yang bagian food and beef rate kalau kita mencuci makanan atau dinuman ya kalau kopi kopi atau makanan yang lain kalau kopi ini kalau yang yang aslinya dia begini setahu kita ya sudah kita dilindung tanpa gula kita merasa haus kita merasa haus kita merasa haus satu jam dua jam itu langsung minum kemudian berikutnya yang makanan atau minuman yang menggunakan itu apa namanya perut panas kemudian setelah itu bibir cepcah dua hari tiga hari bibir cepcah bangka-bangka pisang bangka-bangka nah itu jadi itu salah satu ciri-cirinya ya jadi kalau kita seluruh perundak kita pakai rempah berpengalek rempah ya ini salah satunya ya kita beraja daripada kita menggunakan baik dan banyak juga kawan-kawan yang menggunakan rempah coba berkat sering menutupi akal kita tidak mau menutupi begitu nah kemudian baru kita seduk begini kita promul malam ini kita bicara tidak perlu bicara tentang yang lain DLSF ya DLSF banyak aspek-aspek positif dan aspek-aspek negatif bila jika pertama kalau kita kalau menurut saya menurut saya setor pribadi faktor penentu adalah keturunan dan pendidikan untuk DLSF ya kuat ekonomi faktor genetik itu harus ada kenapa faktor genetik ini mempengaruhi kekuatan jiwa untuk melawan sesuatu itu faktor genetik ya gap itu makanya kadang-kadang kenapa setelah ini memperniakan sesuatu melempam ya tergiu sesuatu ya kita tidak melapik kita juga seperti itu tapi dengan faktor genetik ya genetik kekuatan tadi ya lahir lahir yang itu kemudian dengan alam pikiran kita bisa kita merubah posisi itu misalnya ini untuk kebaikan ini untuk gini kenapa DLSM itu mohon maaf kerja kami ini aja seperti setan saya saya lah saya seperti setan tidak perlu kita mengatakan baik kenapa tapi sejauh ini insyaallah secara pribadi kita tidak pernah menipu orang lain menipu kawan kita atau apa kalau kalau di lingkup ini ya waduh coba lihat Facebook ikut sini 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 ada yang sini habis itu tipu menipu itu hal yang biasa itu bagi orang-orang ada juga itu jadi memang untuk DLSM ini memang kita tidak memenangkan perendah pangkawan dan kita pun tidak begitu tinggi terhadap pengetahuan kita ilmu kita pendidikan kita cuma setidaknya kalau menurut kita berapa pribadi minimal ya sekolahnya dari akademik sedikit kenapa pola pikirnya kan sudah sudah mulai bagus jadi konotasi selama ini yang membuat kita negatif itu apa mohon maaf istilahnya banyak sering banyak diberitakan peras sana peras ini sebetulnya itu pengaruh dari kenapa di di kompeten kiri dan sungai penuh paling banyak aktivis aktivis apa namanya menekan di jelsem atau pers kemudian ada juga yang menurut kawan-kawan pers yang resmi itu ada pers apal-apal maksudnya pers apal-apal itu jadi pers tapi berita tidak ada tidak membuat berita kalau pers yang seperti di bawah naungan PWI IWO itu mereka sudah tertata rapi pola pikirnya sudah bagus ya sudah bagus kemudian mereka menciptakan karya-karya sendiri dengan tulisan-tulisan mereka rata-rata mereka berimbang itu kemudian yang kedua yang kegiatan begini begitu kalau menurut khidmat kita sejauh ini pangklaman kita menekan kawan-kawan yang resmi ini tidaklah yang sering kami ketemu di kami kan ketemu di lepangan itu orientasinya melihat proyek sudah melihat proyek nyari kontraktor sudah itu apa ya macam-macam kemudian nyari-nyari ke dinas itu pengalaman kita jadi dulu juga kita seperti itu sebab apa namanya ya banyak yang bilang ya menurut yang senior-senior kami dulu itu kita harus konfirmasi konfirmasi setelah kita pelajari-pelajari kembali ternyata mohon maaf ya setelah kita dulu ikut di workshop di Jambi yang diadakan oleh KPK kemudian waktu di kita mengurus sesuatu di KPK dulu ah tanpa konfirmasi juga bisa melapor kenapa kita harus pakai konfirmasi konfirmasi segala ya perbedaannya kan ini anda kan bidang LSM LSM antikurki ada data valid lapor begitu berbeda dengan PERS PERS ya tentu dia harus konfirmasi nanti setelah ada hak tanya jawab kadang-kadang ya bisa bisa hilang berita kan ada lagi berita kemudian itu keuntungan di PERS kemudian keuntungan PERS resmi ini mereka apa namanya tidak payah-payah mencari dana karena apa mereka ada iklan ya ada iklan kemudian yang kedua gini PERS-PERS yang resmi ini rata-rata seharusnya ya tapi gak tahu juga lah harusnya PERS resmi itu kan yang namanya PERS tabula itu kan ada di akte notaris yang beberapa buah yang pernah saya baca kemudian saya buka di google dari pengetahuan sini kan ada apa namanya usaha disitu kan kenapa ada kawan mengajukan misalnya ya kan di samping iklan mengajukan proyek ya jangan tapi jangan proyek fisik itu bukan keahlian seperti ini iklan atau ini reklami atau bikin apa namanya di sana di gedung di gedung kan ada berat dinas ikan itu coba begitu harus harus proaktif mencari dana untuk sumber kegiatan begini seperti itu itu kita gak tahu juga lah yang saya juga bingung juga ada yang ada yang tidak tapi saya buka-buka aja seperti itu tapi memang kenyataannya dia membuat lemah vers itu ya model kami ini vers vers apa itu menulis berita yang lucunya juga bapak-bapak ini yang kepala dinas yang kabit-kabit kepala desa yang kita serjana kemudian kembang kelas sekolah anak orang berpendidikan kok bisa takut menghadapi model kita yang rendah-rendah pendidikan ini harusnya bapak harus punya trik ini saya sekalian menunjukkan trik-trik saya dan itu kita ajar bapak kalau ada yang ini itu bapak rekam saja CCTV kena ada makanya mohon maaf buat kawan-kawan yang suka minta-minta uang ini di kantor-kantor mana apalagi di rumah sakit umum CCTV banyak CCTV jadi ketika ini siapa-siapa yang di rumah sakit konfirmasi konfirmasi ada yang tinggi hitam ada yang hidang badan yang ini kita benar di rumah sakit CCTV kita kan ada juga di buat informan di dalam makanya kita tahu kan begitu makanya sebenarnya data-data yang diberikan itu itu salah beri salah beri ke orang lain akhirnya begini begini ini kita pakai album terpas kali jadi itu saya tunjukkan bapak-bapak kepala dinas kepala desa kepala sekolah anda harus berani jangan mau ditakut-takuti harus berani siapkan semua peralatan sekarang rekam 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 bila perlu termasuk saya tapi saya kalau sekolah saya antri kalau tidak debel saya tidak mau begitu jadi debel ada rezeki itu mau tapi kalau tidak mau mana pernah kita ini ke kantor kantor begitu dulu itu karena diajak kawan sebenarnya kita tidak tidak mau akhirnya apa dimanfaatkan kawan ada contoh laporan teikat kita sudah melapor sana kemarin ini tidak lanjut eh ketemu orang bapak kan sudah dibantu itu bertiga orang melapor saya tidak tahu banyak contoh hal yang seperti laporan kencal kita terus begini lapor terus masalah orang menghasil kita tidak tahu itu yang penting kita begini jadi bapak ini ini kian mohon maaf ya kita tidak ini ini kian kalau kawan juga punya kian kita jadi penengah agar semua berfungsi dengan baik karena ini pengalaman yang kita jadikan pengalaman dari-dari kita melihat sekeliling kalau jadi gini intel itu kan kalau orang narkoba dia masuk kelompok narkoba kalau masuk kelompok anggaplah kita kita anggaplah kita bagian yang rakus yang bagian yang setan-setan ini begitu ya setelahnya kita tidak bilang kawan yang lain setan jadi seperti saya saya bilang itu pengalaman pengalaman yang kita berikan ya ya pengalaman yang kita berikan oh triknya begini oh triknya begini karena kita sering kita ketemu ini oh dan itu saya 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 takut seperti itu jadi kerinci ini memang sangat susah untuk berbohong seperti itulah kira-kira jadi itu bukan kita tidak tahu cuma kita diam karena waktu itu kita butuh tawar sekarang ini kan konsep kita kan konsep umur 50 tahun tidak akan ya konsep ya istilahnya 60% 70% kita mulai diberi pada kita itu semoga Allah berbaik amis kita itu itu lebih bahaya lagi nanti ketika kita ketika kita kembali ke jalan ini mana mau kita menerima uang ini tidak tidak itu zaman dulu lagi berkentas bikut tulang tidak mau ditawarin berapa tidak mau sekarang ini kenapa adik-adik yang menjabat itu banyak adik-adik kita angkatan kita ya keponaan keponaan kita maka kita kadang-kadang mundur tetapi bila sudah krusial kita maju ya tidak ada cerita ya jadi di antara kejahatan sekian banyak kejahatan ini pribadi saya kejahatan maka harus kita munculkan satu atau dua kebaikan contoh model di kita bawa belakang aja ya model di bu kan jarang saya melapor di dinas pendidikan macam jarang saya melakukan kenapa kita lapor laporan kejahatan karena memang itu yang diminta ya hibah bansos kejahatan saya tidak peduli entah itu keluarga atau bukan enggak tahu saya enggak punya urusan seperti itu kenapa mereka beramal saya ingin beramal hibah masyarakat untuk masyarakat kalau masalah seperti ini dinas misalnya pekerjaan umum biar anggaran terbesar yang kedua pendidikan yang ketiga dinas kesehatan bila terjadi yang sangat krusial apabila ada yang minta tetap kita lapor masih kawan kita kita juga tidak peduli sekarang ini anda beruntung kenapa saya pedagang kopi sibuk bikin kopi masak kopi kutuh lama ada kaleng di bawah kalau enggak percaya ini mana ada ini kerjaan saya malam hari mana ada rumusnya ini anda beruntung beruntung anda itu enggak kena lapor terus kalau dulu boleh tanya dikejabung hampir tiap bulan laporan masuk hampir tiap bulan laporan masuk gak kalah ini karena banyak keluarga seperti itu kemudian trik kedua menghadapi kawan-kawan oknum ya anggap yang seperti saya lah nakal gitu kan di lapangan kalau mereka berkeras kita keras lagi tapi jangan mukul siapkan alat-alat teknologi alat-alat pertama agar kita tidak dikeras dengan maaf-mauan maaf dengan beberapa kepala dinas yang pernah disini ya yang pernah kita kasih tahu pas ada yang melapor ini ada cepat-cepat simpan cepat simpan ada yang tepel begini lagi makanya hp itu ada dua yang satu yang satu untuk mendengar yang satu tempel ke sini kadang-kadang kan rekaman yang apa namanya itu rekaman kalau kita kan ada juga rekaman di hp yang begini itu berbunyi ya katanya tapi kalau gini kasih lagi habis begitu caranya kita jangan takut menghadapi wartawan LSF kalau kemudian kalau yang resmi datang berkunjung kepada kita ladeni apa sebab ya bapak juga butuh mereka ini bapak kan ingin mengajukan misalnya tolong juga lah sekolah kami bapak punya aspek positif kawan-kawan juga mempunyai nilai tambah dari situ begitu hidup dia kan saling menopak ini yang sihat tadi yang suka ada contoh di hiang dulu mohon maaf aja itu kepsek yang udah lama ngebel ke kita tanya pak di sini ini sekalas-sekalas kelas B cuma kalau saya saya paling takut menghadapi bukan takut saya karena kita asalnya kan dari dosen di Bandung jadi di SDE saya SK SK di SDE tapi saya malas malas sisi keluarga turun-turun dari sini ke sini dari sini ke sini dari sini ke sini dari sini ke sini saya mohon maaf ya kalau kan saya wangis tapi kebenaran harus kita ungkapkan apa sebab SDE itu kan ada nama darah kuning di dalam tapi kita tidak ngotot dari tubuh kita tidak ngotot kenapa ini dari sini dari keluarga dari keluarga turun lagi dari keluarga ini kapan mau majunya begitu juga kamu bisa main begitu juga dekat di luar jadi mudah-mudah bisa kenal masa orang udah go public kita belum juga yang sebelah sana politik yang ngurusnya bagaimana mau maju kalau begitu pendidikan sama kayak kampus kami orang politik bubar dijual sekarang balik lagi itu hancur lebur bangunan yang begat tapi keropos di dalam jadi begitu juga jangan takut menghadapi jangan takut anda siapkan alat rekaman saya ada hp itu mana dia ini yang aktifnya satu ini satu ini tablet juga ada begitu jangan takut menghadapi itu saya terserik pasal bapak-bapak serjana S1 S2 takut menghadapi biaya yang demikian kaya-kaya kami bego itu saya bilang bego itu saya terserik bego jadi anda juga kenapa bisa terjadi seperti itu di sini mohon maaf jika banyak tumbuh dan berkembang LSE atau PERS berarti di situ banyak korupsi yang kuncinya contoh Degda Gerenci dapat lagi apa namanya penghargaan dari KPK wah itu maka takut tolol itu suruh tanya sama kita di sini ya saya bertanggung jawab karena ucapkan saya sama dengan saya mengatakan PPKRT kita bertanggung jawab karena kita orang lapangan segala sesuatu kan tidak bisa secara administratif ada akut apa namanya perjuangan akutansi akutability nya ya seperti kita proyek ada versi prihatinnya macam-macam ini kita mau kita kita masa-masalah pengumunan kenapa apa ya kita belajar yang namanya tourism branding andal kita punya mata kuliah boleh tanya dengan alumni-alum di kan itu yang nama aku duduk di buhana halimah pemilik yayasan nabi tanya matahulah yang paling menonjol di mana yang aktif di mana yang paling nakal di mana yang di mata juga bagaimana begitu minum minum matahulah adik saya pak adik saya pak ada kata rata kami adik kata kepala besar ke di jun ah mana lah aku tahu siap tahu tak namanya Coba anak kirim foto-fotanya Ada ya? Tunggu dulu ya anak Kita cari foto-fotanya Foto-foto itu lah saya tanya dengan siapa Ilalai dengan saya apa-apa Atau yang lain-lain Kenal tak? Saya sendiri tidak kenal Kemudian ini kejadian di semurut juga Saya minta ngepakkan seluruh kata yang ada di Keputang Ketimu Memang betul sangat penuh Ya Sekali lagi bila ada Tolong kasih tahu Di daerah semurut Kejadian Kita lewat 2 juta setengah Untung apa itu? Istrinya Yang satu masuk rumah Yang satu masuk rumah Yang satu keluar Jadi Istrinya balik dari pasar Mau ke rumah Orang ini nunggu di mobil satu ngebel Halo Pak Iksan Surat itu Disa dimasukkan dulu Tahan dulu Istrinya Kadis ini dia tahu Karena itu Ada di hidup Jadi saya pesannya Saya pesannya SD nya di semurut Jadi Sulat juga ada Lengkap lah Komplit lah kita ini Pas dengan nama saya Iksan Pak Istrinya masuk Yang satu lagi ada di dalam kan Yang satu lagi ada di dalam nih Dalam rumah Apas balik Ada di anak buah Iksan Bila ke sana Ada di dalam Iksan Yang ada Ada Kadis Nek Dia Mungkin Kalau Ada Pak Mau Akhirnya Datang Mau kita Jepang di sini Kita Ajak Ini Bagaimana Jepang Saya Masa lapor di cari rumpungan anak buah adik kita nanti pak kasi mati pula ya mohon maaf bapak bapak lihat aja saya paling takut malah karena saya tahu saya ini foto coba lihat saya pakai itu motor motor janganlah motor trail pun pakai kaca spion dipakai saya suruh pasang itu motor kelepangan trail itu pakai kaca spion apabila kita melakukan pelanggaran malu jadi itu kita tidak mengira tidak apa-apa kalian memosihi kita tidak ada masalah tidak ada masalah memang dan lagi ketika kita melihat sesuatu tentu kan ada sesuatu yang suka dan tidak suka seperti saya terus ada yang satu entah dia nyijil sayang yang indah kemana kalau mau dakwah dakwah aja padahal kita banyak bantu mohon maaf aja ini kawan-kawan yang demo ini tempatnya di tempat kita mana hasilnya kalau mau berdemo itu harus ada hasil masuk rangking betul ini enggak begitu kalau saya memang tidak opi demo tulis apabila hati saya teragak melapor saya lapor itu tapi apabila saya lagi tenang bikin tenang juga dong begitu kita belakang aja ini saya kasih sarap ada beberapa kepala saya kasih sarap eh kayak kayu ada beberapa kepala ada beberapa kepala biar nak demo biar demo pas awak bagi send begitu buat anak dulu ini caranya ya nih buat kam ini dalam rekaman bapak kapolres bapak pelajari saya sengaja merekam ini ya sengaja merekam ini tanpa sebuah kenertawan dari bapak tapi saya ingat ini saya memulai saya memberi bapak memberi pengetahuan kepada bapak memberi tahu kepada bapak bahwa kami akan memberikan uang kepada ini kepada itu kepada ini begitu caranya pintar dikit ya takut jangan takut menghadapi kita orang pintar nah lihat hari maut hari ini carinya juga anda selaku mangsa pun harus pintar coba lihat kelinci kan mau datang mari mau datang buaya apa sekantin kan baiklah bikin caranya awak gajah dia supaya coba lihat proyek di komoden yang mau masuk ke komoden kelinci mereka takut apa mereka kalau dilapar mereka tidak takut mau masuk kejara apa tidak ini orang tetan berhentetan aku mudah ini kebua ini pengalaman yang sudah-sudah saya tidak cerita yang lain saya cerita dari saya sendirilah biar kalau ini saya yang korban kalau kami ini punya data bapak bapak kasihkan uang untuk nutupi kasus kami ini kami cerita lagi ke sini kami cerita lagi ke sini kadang-kadang kalau kami ini rakus data kami sampai pulang ke sini kadang-kadang satu orang punya kartu 3 LSM 4 LSM apa itu datang kawan yang satu ini mengejar bapak lagi kan mengejar bapak lagi ini nanti datang lagi yang lain yang kartu yang lain jadi misalnya mereka punya 3 kartu 4 kartu berapa anggota mereka 4 berarti 4 yang satu pegang ini berarti untuk 4 orang bapak sudah terberi 8 orang belum lagi dikasih ke yang lain itu pengalaman jadi daripada habis-habis begitu saja siapkan betul penuruh anda sekarang jadi sebetulnya saya tidak mengusui hal yang demikian tapi ketika kita seperti ini ya kita berpakaian kemudian coba bapak kita per-per saja baik itu ikatan itu rata-rata ada jata ada dungguan jata proyek-proyek bukan kau lihat saja ini lihat gaya kami seperti ini pekerjaan tidak ada pemimpin kepala perusahaan juga enggak gaya-gaya diri sepatu-sepatu pantopel mahal-mahal lagi kita banyak juga pakai senang jepit ini pakai sepatu pantopel baju kemeja pakai negeri aja kabit-kabit kepala dinasanya tak lah oleh gaya kadang-kadang begitu dulu kan saya pegayanya begitu kemudian tidak seperti saya pakai seragam seragam semua kan saya pikir sopir ada cerita kita di pegu saya pikir sopir eh tahu kawan-kawan Sf apa seragam tanya apa suljur di si seragam FN itu 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 bapak jangan takut hadapi hadapi kita mengatakan jadi kita kita hadapi kenyataan bila saya juga bila perlu bapak cepat begitu ya makanya kita kita antikirumah kepala dinas antikirumah kontraktor antikirumah ke kantor-kantor tidak tahu walaupun jebel tidak tidak tahu oh semua orang sudah punya CCTV kok coba kelemahan anda anda pernah anda pernah anda kabut-kabut pokok takut apa yang harus takut jika anda sudah punya kelemahan apa namanya anda punya kelemahan misalnya bagaimana memperjuangkan kelemahan itu untuk supaya tegak jadi maaf ya ini bukan ini ya bukan negatif ini anda sudah lemah kita lemah nih dia tak tambah lemah lagi bikin agak kuat sedikit begitu darahnya begitu kuat apa siapkan diri zaman sekarang ini anda harus menyiapkan diri bersiapan untuk menjadi kepala dinas untuk menjadi kontrak anda harus siap semuanya ada orang 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 ngebel saya paling takut ngebel kalau tidak kita anggap keluarga kita anggap tidak 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 ada boleh tanya yang lain tidak tidak mau kita ngebel itu termasuknya kita anggap akar tidak mau kita jadi anda bukan dengan kuah hp ini anda harus berani masa anda dikatakan terus maaf ini saya pernah ibal waktu saya nantar istri saya di pasar kering itu ada seorang bapak PNS ini asli demi Allah mungkin anaknya mau ulang tahun mau beli jam jam sudah terkaruh karena mungkin si bapak ini uangnya dikit pergilah karena anaknya mau milih milih jam yang agak apa namanya yang agak bagus jadi pergilah si bapak ke sebelah sini istilah tunggu bapak beli uang kami lihat jadi istri saya juga lihat akhirnya apa kami lihat jam tangan yang dipegang si anak ini si anak ini tidak jadi diambil pilih yang lain kenapa kita tidak tetap keras dengan bapak bapak saya tahu kewajiban saya melaporkan kewajiban kita melaporkan kalau kita apa namanya saya dengar bapak saya bagi negeri dulu mantan sekta bapak saya bagi negeri yang kedua saya tidak mau membuat orang tua saya cacat namanya akibat melakukan pemerasan pemerasan tidak mau kita jaga diri main perempuan Indonesia tidak mau minum juga tidak mau coba kita lihat kawan-kawan yang lain dapat haram cimeng kemudian apa lagi mohon maaf begini kita sering sama-sama kejambi kita tak kita tidur sama sudah hilang saja sendiri begitu ada yang salah injak kaki juga menginjak perempuan menuju ujung kakinya kita yang tercong ada juga jadi bapak harus kuat harus berani benar jangan takut menghadapi kami di LSM jangan saudara saudara takut kalau anda punya kelemahan jadikan kelemahan anda jadi kuat itu prinsip masa mau ditekan anda seorang kepala ada salah terakhir dua minggu lalu kepala dinas ada yang masalah begini saya malas saja saya bilang eh kayuannya harus kuat menghadapi orang-orang seperti kuat harus kuat siapkan alat-alat kemat nyopolo kita masuk penjara begitu kuat maaf harus kuat kita tidak bisa kita ini kayu ben mboh di perperas bodoh kayu orang intelektual siapkan alat kemat rekaman 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 itu siapkan jangan kejadian seperti iya di sembah iya kemudian yang lain lain jangan mau bersiapkan diri saya siap di musuh tidak ada pasal saya ibah saja bapak saya pakai negeri pasal berita ketua 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 dulu ada juga waktu jaman bapak ada ada anak saya dari kecil bego ayah ayah setia na apa yang harus laku jaman dulu teknologi tidak laku sekarang manfaatkan rekamannya pak bisa kita kukulasi pak oh boleh yang yang satunya begini oh iya apa saya tadi anggap itu ada pak ilfah setia anggap ini pak asraf ini ceritanya tidur ya tidur apa ceritanya oh begini 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 oh iya boleh mana kita sebut itu ini orang lain kan ini hidupkan ini kan lah saya saya pakai dong saya takut suaranya tidak ada lagi kayak siang tadi jadi saya test dulu pakai suaranya jadi begitu caranya apa ini mulanya tarak apa disini hidupkan rekaman jangan mau ditakuti kalau tidak itu mohon itu ini kadang-kadang gini bukan ini saya ini pengalaman aku tidak perlu dengan orang lain kita sendiri lah nakut nakuti kita belakang saja ini karena sudah dipancing kita pancing lagi kan begitu demo demo ini demo ini demo ini apa ini do it do it do it i do coba saya saya belum pernah dengar demo itu sampai orang masuk penjara kecuali yang kita urus dulu yang bencal kapotek kerinci itu pun saya yang ikut gabung kalau tidak tidak masuk itu kontraktor bencal kerinci ini kalau tidak ada kita tidak ada itu juga itu aliansin dulu aliansin sekarang kamu lihat oh masalah adat beres selesai karena apa tadi kita bekerja dengan doa dengan kahajud malam baca bismillah baca sholawak sekarang tidak ada sesuatu itu kalau ingin bekerjakan dengan ikhlas begitu kalau mau besar jangan mikir duit jangan mikir itu dulu jadi harimau dulu itu sering saya akan jadi harimau dulu bapak juga kepala dinas kepala bidang kontraktor jadi harimau juga tapi jangan berantem kalau berantem itu ya hukumnya kriminal itu ini pendidikan yang sangat luar biasa buat kita ini mumpung saya di LSM ini saya yang wajib dan harus mengatakannya dan harus dikatakan ya seperti ini apa-apa pegawai negeri kasihan saja mana jabatan mohon maaf lagi mana jabatan bayar lagi ini lagi sudah tidak ada makannya SPJ-SPJ itu banyak yang tip akhirnya apa untuk mengganti ini datang lagi klub-klub kami ini kan kalau kami jauh akulah 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 baru nak pacara latihku jam-jam detik menghadapi anong ya anggapnya aku ada orang orang 15 jadi kemarin aku 15 jadi yang papa hadapi dari pagi sampai siang itu kapan mau kerja kalau sudah begitu makanya bisa masuk ke Semarang begitu caranya kalau kita anti konfirmasi karena sudah diajari waktu di Jakarta dulu ngapain konfirmasi kalau memang berkas dia lapor saja oh melapor harus pakai erak misalnya di polisian di kejaksian harus pakai erak apanya orang-orang KPK tidak pakai erak kita tinjau saja ke lepangan dia aduk isiknya begini cocok tidak cocok sudah itu itu ajaran KPK seperti itu kalau ajaran di sini ada erak itu memperlambat keadaan itu itu mencerdas orang memberikan peluang peluang yang lain begitu ini juga yang yang penting tidak nyerang di bawah ini makanya laporan kita yang serius di kejaksaan saya ingatkan sekali lagi Pak Kejari sudah penuh kalau kita sudah melapor ke kejaksaan jangan harap kita pernah mundur jangan harap kita pun mundur saya melapor sekali setahun tapi yang crucial jangan harap mundur saya yang mundur atau Bapak yang inyah dari kota Sekolah tertinggi itu itu syarat laporan kita melapor sekali-sekali sekali setahun agar pamur tidak udar tapi risiko di Bapak itu contohnya masalah pencara pada Sekolah itu mohon maaf pencara itu keluarga kita yang lain yang lain yang lain yang pasti kita tidak saya melapor relation kita melapor satu satu tahun cukup satu kali tapi yang paling crucial yang paling crucial cukup satu tapi crucial apabila tidak ini kejari kejati sekarang zaman terus lagi youtube saya bikin youtube kan ada itu kepada yang terumah Bapak Presiden Kejaksaan Agung RT saya tampilkan ke dalam proyek jangankan itu BPK RG kita bikin kita bukan kelompok pemain melapor proyek udah gitu mohon maaf diduga ya kerjasama lagi dengan oknum-oknum di kejaksaan nanti merajalailah mereka merajalailah orang itu nekan-nekan kita nanti jangan begitu kita kita cukup satu kali ini mohon maaf ini ya buat bapak-bapak ada kejakan kalau urusan laporan kawan yang lain silahkan saja lah urusan kalau di LSN kita masuk ke LSN jam Toste ya satu tahun satu kali tetap dia masuk coba-coba kita yang henyah dari kerigi atau bapak yang henyah dari kerigi ini ultimatum makanya saya bikin seperti itu enggak itulah laporan ketawa-ketawa ada lagi jadi itu pesan kami untuk bapak-bapak yang pegawai jangan takut untuk bapak-bapak yang kontraktor atau yang lain jangan takut belum sempat saya minum dari tadi jangan jangan pernah takut itulah kuncinya jangan pernah takut capsek Isma Ahiyam beraninya melawan kecil tinggi setor berani jadi orang harus berani jangan mau tekan 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 bila ini lah eh zaman teknologi apa itu satu apa ini kami kan di LSM sudah cukup merekam kayu kalau kayu takut tapi begini kita melihat kumpul-kumpul dengan kati-kati ada kumpul hapenya mahal rata-rata hargul 4 juta minimal 5 juta memang itu apa itu awak tunggu-tunggu belandang akhirnya anak ladang lari puluh kita nginap seminggu di ladang kalau tak orang ambil itu ada sudah sampai ke ladang kopi juga leleng di orang ala biarlah turun ke Tuhan pas kita balik ke pasar itu ada kata-kata sebelah sana jadi biarlah mungkin betul kita jadi ini boleh apa gaya-gaya kalah puluh hape yang tukang ngasih duit boleh kalah hape hape yang tukang duit hape nuk ya harga 30 ribu hape yang muda-muda laku gembaran kebaran ngaku sampai hape 4 juta 5 juta 30 puluh nyenaruh tinggi loh kayak mau dikebodohi harus pintar pintar jebak mulai sekarang kayak canangkan bagaimana caranya ya giliran yang lain lagi masuk penjara itu yang harus kalian canangkan itu yang bapak-bapak jangan takut ini ini memulai walaupun kita salah kalau kita korupsi korupsi salah kita direkam sampai dikit ini mulainya ini tak akhirnya betul kalian bapak-bapak sekali kalian harus dikasih contoh darah lain itu banyak ketika kita ngelaskan atau wartawan masuknya masuknya penjara di jemput jemput seperti itu puluh gitu jadi kemudian yang kedua ya banyak lagi ini saran-saran kawan yang lain itu apa namanya istilahnya kalau mau jadi aktivis jadilah aktivis betulan ada karya ada khas 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 itu yang menunjukkan kualitas kita ciri-ciri yang model kita yang di LSF yang tidak berkualitas tidak ada karya tidak ada hasil kalau kita di LSF anti korupsi berarti ada hasil orang masuk sel itu hasilnya itu kan itu orang kuliah yang mengatakan statistik ada hasil output langkah-langkah satu langkah dua langkah tiga langkah empat begitu akhirnya apa outputnya apa result hasil itu tidak ada bukti dulu ada juga seperti LSF korsan praktis ini walaupun kosa kata suratnya saja tata bahasa indonesia yang kita yang bikin di rumah di Jambi ayah kadang-kadang kita melabur payah kita keluarga kita payah kurus kita pakai LSF tapi kita lihat juga ada juga hasil ada ada juga yang masuk penjara kayak gitu ini memang sekarang mana ada hasilnya begitu minimal satu kita jadi LSF mantik korsi kerjaan kita masuk kantor keluar kantor keluar masuk kantor lagi keluar kantor lagi harusnya ada hasil kita di LSF bukan hasil dari materi ada bukti ada fakta bahwa kita di LSF ada hasil bukan hasil bagai-bagai ya saya sarankan sekali lagi buat bapak-bapak yang kontraktor yang dinas yang kabit-kabit jangan sekali-kali mau ditekan meskipun Anda berada dalam kesalahan meskipun kita berada dalam kesalahan jangan mau ditekan jangan mau kita ditekan siapkan tapi caranya begini sebelum kita merekam walaupun tidak ada Pak Kapolres atau Kejari kan tidak ada begini selamat siang kepada kormat Bapak Kapolres ini kebetulan ada Pak Kapolres yang mau gini-gini itu saya sengaja merekam ini gini-gini harus ada kata-kata seperti ini ya dibiasakan pokoknya bercanangkan tahun ini anda anda harus bagah jangan mau ditekan meraja lelah seperti itu meraja lelah seperti itu harinya apa tiap minggu datang ke kantor minta duit minta duit begitu kembaran-kembaran saya itu pengalaman pengalaman kita yang kita jabarkan pengalaman orang lain urusan orang lain ini mau ada tiap minggu tiap minggu datang yang lucunya itu kok ini di tempat dari sekolah dulu padahal dia alumni capseknya dia hajar ini juga kan dia hajar norma itu sudah tidak ada kalau saya mohon maaf saya paling malu di sekolah malu berapa kita orang pendidikan masak kita ngurusin dan apa setelah semacam kita juga kasihan dengan apa ngurus sudah lks semacam sekarang itu masalah lks saya kasih tahu jawabannya saya kasih tahu jawaban anda mulai ini ada lks ini semua macam lks bayar kan sebelum masuk sekolah kan sudah ada ketentuannya dia seperti ini seperti itu kalau enggak jangan anak sekolah di tempat itu cari yang yang tidak ada lks seperti itulah kira-kira banyak hal misalnya tamu dari jambi datang dari mana capsek kita dapat kuat kalau tidak begini begitu kemudian datang lagi kita aku misalnya ke sekolah kan nak disubi puluh nak disubi rokok paling rokok kan aku rokok rokok jadi dari dulu waktu semenjak di Bandung aku rokok jelah jadi apa namanya itu rokok uangnya dari mana kan dari situ juga itu sudah itu kami pun yang menalah Quran itu dana sudah terpakai kau aku sendiri sudah pakai dana itu beli kok beli ulo jadi tidak kan uangnya tujuh seperti itulah ibaratnya jadi saya pikir cukup panjang lebar kita belakang saja dia usaha lima puluh tahun kita belakang saja kawan-kawan yang ini yang kades mantap jadi kades berhenti lah menelepon telepon telepon lagi keluarga kita yang kena telepon juga keluarga kita melaput lagi tidak kan tidak tahu entah kades yang mana kemudian anak ini kawan-kawan kita yang BNS ya inilah dia masih jadi wartawan jadi LSM kan begitu macam-macam itu sebetulnya dirupa kenjir ya masa sudah ada dia anuburahi Allah jadi pegawai masih mau juga menggeroti kawannya sesama BNS kan enggak malu itu harusnya malu kita itu lah tadi kan kemaluan itu kan tidak ada lagi konsentrasi ajalah kerja di bidang masing-masing udah selesai ini apa lagi kasihlah lokak kawan-kawan yang lain begitu caranya hidup kita ini sekarang konsultannya tapi kalau mau nanya-nanya saya bayar ya pak ya konsultan rumah paling nas boleh konsultannya tempat pengeluhan kontraktor boleh masyarakat juga boleh akal untuk masyarakat harus gratis gratis malah kita kasih popi juga kalau untuk bawa-bawa harus supaya apalagi saya sedikit podcast youtube untuk beli pulsa begitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi saya akhiri Terima kasih.